Intro Kamu pasti sering deh, merasa kagum meneksi ke teknologi masa depan yang tampil dalam penggunaan film Fire Vision. Mungkin kalian bertanya-tanya gak? Kapan teknologi itu akan datang? Dan seperti apa jadinya jika teknologi tersebut ada? Nah, sebenarnya ada sih beberapa teknologi yang sudah dikembangkan saat ini dan akan sangat berkembang ke masa depan. Banyak film Fire Vision yang nampilnya berbagai masalah teknologi masa depan yang canggih, di mana banyak aktivitas manusia menjadi dimudahkan. Tempat atau lambat, teknologi masa depan itu pasti akan muncul. Bahkan tanpa kita sadarin, sebenarnya ada jumlah teknologi yang sudah berjalan saat ini. Nah, daripada lama lagi, ini dia, bulu daftar teknologi kami masa depan yang sudah dan akan teruncul. Terus, hoverboard. Hoverboard atau soft balancing scooter, sudah banyak dijual di pasaran dan akan membawa produk terkara menjadi tren benar asal ini. Dan kerja hoverboard itu menimbangkan bonusi badan dan navigasi secara otomatis. Sebenarnya, teknologi hoverboard yang diharapkan adalah yang menimbulkan skateboard di mana penggunaannya antar roda. Bahkan, tempat terbang melayang seperti di video game. Saat ini, sudah ada jumlah perusahaan yang mengembangkan teknologi itu. Dan mungkin kamu akan melihatnya dalam waktu dekat. Dua, laundry folding machine. Siapa yang masih malas menggosok sama lipat-lipat pakaian? Tenang, karena sebentar lagi akan muncul mesin pelipat pakaian. Namanya laundry folding machine. Nah, dalam mesin ini, kamu hanya perlu menggantungkan pakaian yang tidak dilipat pada mesin. Lalu, mesin akan secara otomatis melipatkannya untuk kamu. Teknologi ini sudah dikembangkan di berwati negara. Sehingga mengundangkan orang-orang menghemat waktunya untuk melipat pakaian. Wah, jadi tidak perlu dapat- dapat lagi ya guys kalau kayak gitu. Ada banyak film science fiction yang mengangkat tentang teknologi luar ke depan. Dimana seorang dapat masuk ke dalam kehidupan virtual. Salah satunya adalah film Ready Player One yang mengangkat tentang virtual reality. Di sini, tokoh utama bernama Wade menggunakan virtual reality yang merupakan sama Tazki. Kecilas, perangkaki ini terlihat ringan dan bekerja tanpa harga rekenal. Siar inilah yang kemudian membawa para karakter film ke dalam dunia virtual oasis di tahun 2045. Salah satu virtual reality yang sudah dijual di pasaran adalah Samsung Gear Gear. Waduh, kayaknya serius juga ya. 4. Super Magler Train Kekalatan menjadi solusi terbaik untuk traveling selain berada kecewa terbang. Kalian semua pasti tahu, operasi buatan magia teknologi adalah kereta canggih yang bisa melanjut dengan sangat cepat. Beberapa negara sudah menerapkan kereta cepat buatan magia, seperti di Jepang dan Cina. Kecepatan kereta magia bisa mencapai lebih dari 518 km per jam. Namun, namanya manusia memang gak pernah kuat. Kereta cepat magia yang masih dirasa kurang tersembuh oleh magia teknologi, masih ingin dibuat lebih cepat lagi. Kereta yang sedang dalam hal pengembangan tersebut dinamakan support magia. Menggunakan teknologi yang hampir sama dengan magia, dan sedikit penambahan di beberapa sisi. Diusahakan, nantinya support magia sudah harus berlari hingga 2896 km per jam. This is the future. 5. Smoke out Aku akan nyaman, makanya 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 makanya. Beberapa perusahaan diketahui belum memproduksi mobil seperti ini dengan awal pengembangan. Mobil-mobil ini juga memiliki sensor berlaku. Seasih itu mendatih sekecepatan yang tidak stabil, ataupun benar-benar yang dimeneng dari jalur, makanya akan membutuhkan perjalanan berarti. Medelada dashboard juga akan segera menuju ke rekomendasi lokasi istirahat terdekat lo. Yang menariknya lainnya, mobil-mobil konton ini memiliki teknologi road parking, di mana mobil akan berjalanan diri dari lokasi parking atau kuai. Jadi, kamu tidak perlu memegang ke mobil, bahkan menginjur gas dan rem. Dua perusahaan yang diketahui sudah memproduksi mobil otonom adalah Mercedes yang memperkenalkan SmartFishing EV42 dan Audi yang memperkenalkan iPhone. 6. Artificial Intelligence Artificial Intelligence merupakan kodi yang berdua agar komputer dapat berpikir dan berperbeda laku layaknya membiak. Adanya artificial intelligence akan membantu menyelesaikan permasalahan yang simpatnya berulang-ulang. Beberapa teknologi AI yang diperkirakan akan menjadi teknologi masa depan antara hal lain natural language generation, speech recognition seperti Google Now, machine learning platform, agile firewall, dan biometrics. Selain dikembangkan, sadar laku tidak, artificial intelligence juga telah diperkenalkan, termasuk melalui film Bob Office. Di film Iron Man, yang utama yaitu Tony Clark memiliki faktor asisten dengan teknologi artificial intelligence sebuah nama Jarvis. It's all about humanity, you. 7. Flying Crown Di masa keempat, mobil terbang diperkirakan akan menjadi teknologi mutakhir. Sejumlah perusahaan Eropa dan Amerika terus melakukan pengembangan hingga mobil terbang layak digunakan, dan beberapa diantaranya dikatakan akan memasakkan mobil terbang ini dalam waktu dekat. Sebut saja Palti Liberty, Aeromobil, Neo S-Craft, Skyrunner, Pop-Up, dan Terapuja. Perusahaan sudah memproduksi prototek guna menghimpun narkah teknologi sayap dan baling-baling. Penggunanya pun perlu sertifikasi pilot demi operasional keselamatan mobil terbang ini. 8. Teknologi 5G Setelah nikmatin teknologi 2G, 3G, dan 4G, dalam waktu dekat, kamu bakal lipatkan teknologi 5G. Teknologi yang akan rilis beberapa waktu ini sedang dikerjakan oleh jumlah penulisan terkenal termasuk Samsung. Dengan 5G, pengiriman data di sumber jalan dengan kecepatan hingga 20 GPPs. Teknologi ini juga mendidakkan lebih banyak bandwidth, sehingga akan memungkinkan kamu mengirim data dalam jumlah banyak. Beberapa konsil yang sudah menanamkan teknologi 5G antara lain, Samsung Galaxy Call, Huawei Mate X, Mini Screen, LG TV Tink, dan GTI atau 10 Pro 5G. Setelah pun teknologi 5G tidak hanya ditanamkan pada konsil saja, tapi juga mobil listrik. Sebut saja, Seth. Pembelikan mobil kemanyolah melukurkan mobil listrik 2 kursi berkat teknologi 5G. 9. Klik nombor listrik suci smartphone Smartware Semua manusia butuh mengenamnya tidur. Dengan tiduran cukup, bisa mengembalikan energi tubuh. Baik itu kurang atau terlalu lama, keduanya bisa memberikan harga negatif pada tubuh. Kalau begitu pentingnya tidur, mau gak jika kalian tidur di ranjang atau tempat tidur yang bisa memberi pertalian kualitas tidur yang bagus? Ini mau dong. Nah, dari Siti Smartware, sebuah rajin pintar yang dirancang khusus untuk memberikan penyamanan tidur yang tidak memiliki kalian rasakan di ranjang lain. Kalau kalian memiliki masalah dalam menekur, ranjang ini bisa menaiki kepalanya secara perlahan, agar berkurang-kurang. Ranjang ini juga bisa memberikan rasa hangat di kaki, sehingga bisa membuat seseorang tidur lebih cepat. Di pagi harinya, melalui smartphone, kalian bisa lihat ke informasinya. Apakah kalian sudah mendapatkan duri dan berkualitas? Atau belum. 10. Top Man Dialyata Udah pernah nonton film Iron Man belum? Yang merupakan salah satu superhero terkenal dari Masrel. Di film tersebut, kalian dapat melihat salah satu hero. Konjurkan kalau melihat dunia dan salah lainnya melalui gambar yang disaksikan oleh komputer lainnya. Teknologi tersebut, oleh seorang sekarang disebut dengan Augment Reality. Makin keren tuh kalau bisa kita gunakan. Sebenarnya, teknologi Augment Reality sudah ada. Tapi penggunaannya masih terbaru banget. Augment Reality mengalami perkembangan yang sangat besar, Segering berjalanan waktu. Kalau kalian sudah sabar, mungkin akhirnya kalian tidak melihat kartu. Kalian, kartu zombie di jalan. Atau kalian bisa aja tuh, melihat jalanan di sekitar kalian menjadi model pengurus kalian yang tidak mau. Wah, berubah banget ya guys. Nah, itulah guys. Kurut teknologi yang sedang dikembangkan untuk masa depannya. Teknologi-teknologi ini membuktikan bahwa inifasi teknologi tuh gak ada habisnya. Semua teknologi ini dilanjutkan untuk menggunakan bonus dia dalam menjalankan aktivitasnya. Memang, beberapa maksudnya harus dikembangkan lebih lanjut. Agar fungsinya berjalan sesuai tujuan utamanya dibuat. Semoga, dengan kandungan teknologi masa depan ini, Faktur titik kamu lebih dimudahkan dan berjalan dengan lancar ya. Dan mungkin sampai di sini dulu video hari ini. Kalau kalian suka semua videonya, Jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian juga ya. Subscribe juga channelnya dan aktifkan notifikasinya, Jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian juga untuk menggunakan video terbaru tentang pengetahuan dan wawasan. Jika ada yang mau ditanyakan, Langsung saja berikan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya guys. Kalau gitu, soalan juga di video selanjutnya. See you.